Berprofesi sebagai penjual martabak, Roni Rodiansah ditangkap polisi di rumahnya. Ia terciduk atas dugaan pencurian perhiasan dan surat-surat berharga di rumah kosong di Tuban, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan perhiasan emas, laptop, serta handphone dan juga surat-surat berharga senilai ratusan juta rupiah. Kasus ini kita kembangkan, sudah ada dua orang pelapor lagi. Jadi sementara ada tiga laporan yang sudah masuk. Tapi tidak tertutup kemungkinan melihat barang bukti yang banyak seperti ini, mungkin lebih dari tiga TKP dan nanti kita akan kembangkan terus. Sementara itu salah satu korban pencurian mengungkapkan banyak perhiasannya hilang dan diperkirakan nilainya lebih dari 100 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Perhiasan, batu permata ya, koleksi batu permata, jam tangan suami saya, sama surat-surat perhiasan ya banyak perhiasan. Dan nilainya berapa itu bukti? Lebih dari 100 juta lebih ya. Kalau waktu itu 9 minggu. Batu, saya tidak tahu.